Saudara debat antar calon presiden malam tadi menampilkan sejumlah momen di mana ketiganya saling bertanya dan saling menyangga. Bahkan kadang dengan kritik tajam. Lalu apakah debat malam tadi bisa menjadi salah satu faktor bagi para pemilih untuk lebih memantapkan pilihannya? Kita bahas yang ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak. Ya, debat kemarin berlangsung, sudah berlangsung begitu ya. Apa saja yang Anda garis bawahi dalam debat perdana kurang lebih selama 2 jam ini? Saya kira overall semua calon itu sudah mengekspos semua visi misi, semua diskursus politik yang selama ini memang benar-benar ditunggu oleh publik ya. Kalau kita membaca secara umum kan visi misi yang sudah didaftarkan di KPU itu kan tidak bisa disampaikan secara terbuka. Semalam itu semacam rangkuman singkat dari visi misinya Anis, Ganjar, dan Prabu Subianto terkait apa saja yang akan mereka lakukan. Terkait dengan isu-isu strategis tentang demokrasi, tentang HAM, tentang pemerintahan, dan seterusnya. Mas Adi? Yang kedua untuk sebuah debat pertama, saya kira semalam sudah menunjukkan satu perdebatan yang menurut saya memancing keriuhan, dan ini memancing adrenalin dari berbagai debat antara Anis Baswedan dan Pak Prabu Subianto terkait dengan kondisi politik di Indonesia. Ya, halo Mbak. Ya, tadi audionya agak terputus. Silahkan dilanjutkan Mas Adi. Halo. Halo. Ya, halo Mas Adi. Oke, baik. Saat ini kami dalam dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik untuk membahas bagaimana jalannya debat perdana. Pilpres yang kemarin tampil adalah Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, dan juga Prabu Subianto. Jadi, debat berlangsung hangat dan juga seru, tidak hanya menyampaikan visi-misi, ketiga calon presiden ini juga memberikan tanggapan dan sanggahan. Kami kembali tersambung bersama dengan Mas Adi Preitno. Mas Adi, nampaknya tadi ada gangguan untuk audio. Semoga ini lebih baik saat ini. Kami lanjutkan pertanyaannya Mas dari format debat semalam. Apakah ada yang harus disempurnakan? Saya kira soal waktu yang mesti diberikan lebih banyak kepada masing-masing calon ya, untuk mengekspos semua pertanyaan dan jawaban-jawaban yang belum tuntas. Karena bagi saya ada pertanyaan yang nggak tuntas, Mbak. Misalnya terkait dengan, bagaimana terkait dengan putusan MKMK. Ini kan perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup sutanti, baik dari segi etik ataupun dari segi hukum. Cuma karena perdebatannya tiga sampai empat menit, jadi tidak tuntas dan tidak kelima. Termasuk soal misalnya terkait dengan pelanggaran dan isu HAM masa lalu, yang selalu dikaitkan dengan Pak Prabowo Subianto, itu kan juga tidak tuntas. Karena yang cukup sempit dan cukup mepet. Nah, bagi saya itu menarik sebenarnya kalau di-expose cukup luar biasa. Dengan waktu yang saya kira memang jauh lebih banyak proporsi pembicarannya. Termasuk juga misalnya terkait dengan perdebatan kondisi demokrasi yang saya kira cukup panas, menguji adrenalin antara Anies dan Prabowo dan para pendukungnya terkait dengan kondisi demokrasi yang menurut Anies tidak baik-baik saja. Tapi kata Prabowo, kalau tidak baik-baik saja Anda tidak mungkin bisa jadi gubernur di Jakarta. Ini bagi saya menarik kalau kita preteli satu per satu, masing-masing calon presiden ini menarasikan secara komprehensif apa yang mereka sampaikan. Kalau boleh usul sebenarnya, debat selanjutnya itu tidak terlampau memainkan isu yang cukup banyak, Mbak. Cukup satu ataupun dua isu, tapi dibahas secara detail. Ini saya kira akan mempertajam gagasan visi-visi dan apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat ini untuk mempertandingkan diskursus mereka sebagai calon presiden di 2024. Dan bahkan kalau bisa, debatnya itu jangan di tempat terbuka ataupun di hotel. Ada satu ruangan yang sengaja disiapkan oleh KPU misalnya ukurannya 4x4 ataupun 5x5 yang isinya cuma antar pasar calon dan moderator. Jadi biarkanlah mereka itu berdebar satu sama yang lain kayak diskusi kelas dan mereka ini menyampaikan semua eksposur kepentingan dan visi musik politiknya. Kalau semalam kan kelihatan kaku, diatur lalu lintas pembicaraannya, tiga menit harus berhenti. Jadi pembicaraan-pembicaraannya juga tidak boleh keluar dalam konteks. Bagi saya adalah memperdalam satu isu tertentu misalnya terkait dengan ekonomi, itu dituntaskan dalam waktu dua jam, itu akan sangat kelihatan. Siapa sebenarnya capres itu yang punya gagasan yang sangat orisinal. Inilah yang saya kira kalau masih ada ruang dan waktu bagi KPU untuk memperbaiki bagaimana kualitas dan format yang akan mereka tampilkan di sisa perdebatan nantinya selama empat kali itu. Ya, Mas Adi tadi Anda sampaikan juga memacu adrenalin begitu ya, berlangsung hangat dan seru. Saling sindir banyak terjadi Anda singgung, tapi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Apakah Mas Adi ide-ide atau gagasan visi misi ini bisa tetap sampai ke publik pada debat semalam? Ya saya kira pasti sampai Mbak. Karena yang sebenarnya menjadi ramai dalam perdebatan itu adalah debat pasca debat. Terutama yang dilakukan oleh para tim ses, para tim relawan dan tim pemenangan mereka yang mencoba untuk mengamplifikasi bahwa jagoan mereka lah yang paling mantap dalam perdebatan semalam. Sementara jagoan yang lain itu tidak oke. Kan kalau mau jujur sebenarnya perdebatan yang kurang lebih dua jam semalam itu tidak terlampau penting. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh tim sukses menarasikan wacana yang mereka sampaikan itu sampai kepada masyarakat sesuai dengan cara mereka. Dan kemudian dikapitalisasi sebagai kebahagiaan untuk memobilisasi dan mendapatkan dukungan politik. Misalnya bagi pendukung Anies semalam, pasti yang dikutip itu adalah serangan-serangan terbukanya. Terkait dengan kritikannya kebijakan Jokowi tentang IKN, tentang demokrasi. Dan Anies pasti di profiling sebagai sosok yang dinilai siap dengan kubu perubahan. Itulah yang kemudian akan diinjeksi kepada pemilih. Begitupun dengan kubunya Pak Prabowo Subianto. Yang ditampilkan adalah fotongan-fotongan video. Di mana Pak Prabowo itu akan dikesankan sebagai sosok yang paling banyak diserang dan paling banyak dikroyok. Baik oleh Danjar ataupun Anies. Tapi pada setting bersamaan Pak Prabowo mampu memberikan jawaban yang baik dan sekaligus serangan-serangan balik kepada dua kritikusnya itu. Kan itu yang sebenarnya disampaikan kepada pemilih untuk menegaskan Prabowo ini adalah sosok yang tidak pernah menyerang. Selalu menjaga kerukunan dan kedamaian dalam perdebatan-perdebatan. Begitupun dengan Pak Ganjar. Pasti yang diamplifikasi adalah sosok ketenangannya. Bicaranya runut, sistematis, dan sangat tekstual. Ini yang akan mereka sampaikan kepada pemilih. Inilah pemimpin yang tidak suka ribut. Inilah pemimpin yang tutur bahasanya santun dan kalem. Dan pemimpin masa depan adalah mereka yang tidak terlampau memancing keributan-keributan. Kan fotongan-fotongan video ini yang saya kira ditambahkan kalimat-kalimat oleh para pendukung masing-masing calon untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Oleh karena itu bagi saya memang perdebatan sebalam menarik. Dalam banyak menurut saya akan mengubah bagaimana persepsi publik terkait dengan tiga calon ini. Ibarat bermain bola, ada yang menyerang, ada yang bertahan. Setiap segmennya ini dilakukan masing-masing calon presiden. Ada dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies. Dalam debat kemarin juga banyak ya dilontarkan narasi-narasi terkait dengan demokrasi. Salah satunya adalah bagaimana terpilihnya Pak Anies Baswedan yang meminta restu kepada Pak Prabowo yang diusung oleh Gerindra ketika menjadi gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, Mas Adi.